Halo semuanya, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan antara metode post dan get. Biasanya kita sering menggunakan ini pada saat kita membuat form. Jadi fungsi metode post dan get adalah merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengirimkan data atau mentransfer data ke action. Nah, untuk lebih jelas apa itu perbedaan metode post dan get, saya sekarang akan menjelaskan secara lengkap. Dari cara pengiriman data, metode post akan mengirimkan data langsung dari form ke action. Sementara dengan menggunakan metode get, data dari form akan ditampilkan terlebih dahulu pada URL, kemudian nantinya akan ditampung atau ditarik oleh action. Dalam membuat sebuah form yang harus kita perhatikan, form memiliki atribut method yang dapat kita isi post atau get. Kemudian ada attribute action, attribute action ini merupakan action dari form atau tujuan kemana datanya akan dikirimkan. Kemudian pada setiap tag input, memiliki atribut name yang harus kita ingat. Jadi name ini jangan sampai kita lupa menulisnya. Attribut name berfungsi agar si action dapat menampung data dari form. Jadi ibaratnya dia sebagai ID-nya si input. Pada action, kita akan menampung data terlebih dahulu. Cara menampung datanya, jika kita menggunakan metode post, maka kita akan menampung dengan variable post. Cara penulisannya adalah tanda dolar underscore post. Ini wajib huruf besar semua. Kemudian kita buat kurung bracket dan di dalamnya adalah name dari si input. Kemudian setelah datanya ditampung, kita akan memprosesnya. Pada metode get, data ditampung dengan menggunakan variable get. Cara penulisannya yaitu tanda dolar underscore get. Kemudian kurung bracket dan di dalamnya isikan name dari si tag input. Teman-teman bisa perhatikan, pada URL name dan data atau value akan ditampilkan. Teman-teman bisa lihat, disitu ada localhost slash form.php merupakan filenya. Kemudian tanda tanya, nama sama dengan Reza. Nama adalah name dari si input. Kemudian Reza adalah value-nya yang kita isikan. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekan bagaimana cara kerja metode post dan get. Kemudian Reza adalah value-nya yang kita isikan. Terima kasih. Terima kasih.